Ini mungkin subjektivitas saya secara pribadi, jika melihat makna dari Mufazir, saya yakin banyak Mufazir di Indonesia yang Mufazir, maksud saya yang perempuan. Cuma di dalam Jemul Apir tidak saya masukkan, karena judulnya Jemul Apir itu adalah Vikutipitasir. Jadi fokusnya pada kitab tafsirnya sebenarnya. Jadi kalau punya kitab tafsir, maka nama beli saya ada dalam kitab saya. Belum ada yang saya lihat. Dia punya urutan yang sebut demikian, yang banyak. Atau surat tertentu saja, Al-Fatihah saja, atau An-Nas saja. Kalau hanya An-Nas saja, saya tidak bisa masukkannya dalam jamul api. Mufazirah. Artinya saya tidak ingin merendahkan para Mufazirah di Indonesia yang telah menghasilkan karya-karya tafsir surat-persurat itu. Tetapi kalau tafsir selalu Al-Quran, misalkan seperti Bapak Koresyihab, Profesor Koresyihab, kan belum ada yang seperti itu di Indonesia. Atau bahkan yang tipis saja, misalkan tafsir Ahmad Yunus, yang dikarang oleh nama perempuan di Indonesia, saya belum mengetahuinya. Mungkin saya kurang informasi, tapi selama ini saya belum tahu, jadi saya tidak bisa masukkan nama-nama beliau Mufazirah perempuan tersebut. Tapi tentu tidak menutup kemungkinan dan peluang bahwa banyak mungkin yang sudah dikarang oleh mereka dan itu sangat penuh oleh Al-Fatihah S.B. Anas mungkin, tapi saya tidak tahu. Jamul api ini memang subjektif. Dan perlu saya sampaikan, proses penyusunannya memang ada sedikit terburu-buru. Kenapa kalau terburu-buru? Karena saya tidak ingin tersandra dalam satu kitab. Itu prinsip saya secara pribadi. Ketika saya nulis kitab itu, jangan sampai saya menghabiskan banyak waktu untuk kitab A ini. Kenapa? Karena saya punya target yang lain, kitab-kitab yang lain yang saya ingin saya gaji atau saya tulis. Sehingga, ya ini saya kira sudah cukup, data seperti ini sudah cukup. Saya tanya beberapa, tidak ada yang menambah data, tidak ada yang membeli informasi. Ya sudah, saya usaha untuk terbitkan, gitu saja. Dan kali ini ada tafsir Indonesia, maka saya berusaha, saya terbitkan di Timur Tengah, agar diketahui oleh orang-orang Mesir bahwa ada tafsir-tafsir berbahasa Indonesia di Musantala ini. Ya ini istilahnya cerita dibalik penyusunan ini. Jadi saya mohon maaf jika tidak ada tafsir perempuan dalam kitab ini, yang dari Indonesia menurut saya. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati.